Halo Sobat Healthy, welcome to Dr. Renko Refreshing Moment, masih di edisi Jalan-Jalan dan Kuliner. Kali ini Dr. Renko akan mengajak Sobat Healthy untuk Jalan-Jalan dan Kuliner di kota Jakarta. Penasaran? Yuk langsung aja, ayo kita lepaskan kepenatan dan tinggalkan stres, cause it's refreshing time. Walaupun kemacetan di kota Jakarta kadang-kadang bisa bikin kita tambah sabar bijak dan pengertian, namun kota Jakarta selalu memberikan segudang kejutan yang tiada habisnya. Seperti yang satu ini, baru-baru ini pada tanggal 30 Juni 2022, Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan baru saja meresmikan Gapura Pecinan Chinatown Glodok, dan Gapura ini benar-benar cantik, unik, dan mewah banget. Kalau di tempat lainnya, biasanya Chinatown identik dengan warna merah, Gapura ini berwarna abu-abu beton. Ukirannya motif naga sangat halus dan menawan. Sobat Healthy bisa datang ke sini untuk menyaksikan langsung kemegahan Gapura ini. Oke langsung kita masuk, lurus terus hingga ada persimpangan pertama belok kiri. Di sebelah kiri ada pintu masuk parkir Chandra. Parkiran ini cukup luas, namun jangan salah, kalau kesiangan dikit sekitar jam 10-11 siang, parkiran ini super penuh. Jadi buat Sobat Healthy yang mau parkir, jangan kesiangan datangnya ya. Nah, dari gedung Chandra, kita jalan kaki ke arah Awe. Gak jauh, ada gang kecil di sebelah kanan. Nah ini, persis di samping Tianleong. Ada penjual kue dan pisang. Kita masuk yuk. Di sepanjang jalan ini adalah surga kuliner. Kerumunan pertama, Siomai. Lokasinya kalau masuk dari gang tadi, ada di sebelah kanan. Ini non halal ya. Siomai Adi. Siomai Adi buka dari jam 8.30 sampai 12.30 hari Minggu Libur. Untuk siomainya sendiri terbuat dari ikan dan babi. Jenisnya beraneka ragam, mulai dari siomai panjang, telur, pare, kentang, tahu, dan lainnya. Harganya 4.000 rupiah per piece. Siomai ini dimakan bersama bumbu kacangnya yang super lezat. Ditambah dengan taburan kecap manis, saus sambal, dan perasan jeruk limau. Nah, ini dia siomainya. Kita bungkus buat makan malam karena abis ini kita mau lanjut makan yang lain lagi. Kita pesen 6 biji, langsung aja yuk kita buka. Siomainya mengkilap banget ya, glossy, bikin ngiler parah. Ukurannya sih sedang, ukuran siomainya pada umumnya. Dan kita tuang dulu bumbu kacangnya. Waduh, tambah ngiler ya. Bumbu kacangnya nggak terlalu kental, tapi nggak terlalu encer juga. Konsistensinya pas banget. Ditambah perasan jeruk limau, super mantep banget deh. Tekstur siomainya kenyal, lalu rasanya harum banget. Dipadukan dengan bumbu kacangnya bener-bener serasi banget. Rasa bumbu kacangnya pas banget. Manis, asin, gurih asamnya. Sama sekali nggak bikin enak, tapi malah bikin nagih. Sempurna deh. Nah, biasanya banyak orang tanya, kalau asam urat boleh nggak sih makan kacang? Ini adalah daftar rekomendasi diet untuk asam urat. Kalau untuk lebih jelasnya lagi, Sobat Healthy bisa lihat di video Dr. Enko pada topik bahasan asam urat atau goat yang linknya tertera pada kolom deskripsi di bawah ya. Back to siomai. Pokoknya intinya siomai ini enak banget. Dimakan dingin-dingin aja enak. Apalagi kalau baru keluar dari kukusan. Magnus deh. Oh iya, tetangganya nih ada Pialopecing. Ini juga autentik banget. Rasanya enak. Kulitnya garing, isinya tebal. Ada rasa kacang hijau, coklat, dan lainnya durian. Rekomen deh. Next, kita jalan maju lagi sedikit. Di sebelah kiri ada toko kroisan baru namanya Lit Bake House. Bukannya dari jam 9 pagi sampai 5 sore. Tempatnya nyaman ya, pakai AC, lalu bersih banget. Dan baru buka pintunya aja, wangi kroisannya udah semerbak kemana-mana. Jenis kroisannya juga bermacam-macam banget. Bentuknya bikin ngiler semua. Aduh, mewah banget. Tinggal dipilih aja deh, mau rasa apa sesuai selera. Oh iya, ini fresh banget ya. Pas kita kesana, kroisannya baru mateng, baru ditata satu-satu di etalase-nya. Untuk harganya bervariasi untuk setiap jenisnya, seperti yang dicantumkan di etalase-nya. Selain kroisan, ada juga pilihan menu lainnya, seperti donat dan tiramisu. Untuk minumannya juga ada, mulai dari kopi hingga non-kopi. Harganya juga seperti yang tertera, dan semuanya udah include PPN. Ini dia, pesanan kita udah sampai. Kita pesen kroisan coklat twist, harganya Rp 25.000, dan minumannya es kitna, harganya Rp 28.000. Sekilas kelihatan menarik banget ya. Kroisannya mengkilap, es kitnanya segar. Kitna itu adalah sebutan buat jus buah kumquat, yang merupakan jenis buah jeruk yang berukuran kecil. Es kitna di sini rasanya enak, segar banget. Rasanya manis segar, asemnya dikit, ada pahit kulit jeruknya juga dikit. Bagian bawahnya ada serbuk-serbuk kitnanya gitu. Buat lagi cuaca panas-panas gini, ini enak banget deh. Dan ini dia kroisannya, coklat twist. Panjang banget ya, sampai piringnya aja nggak muat. Dari tampaknya udah menggoda ya. Twistnya rapi, coklatnya juga kelihatan banyak. Warnanya kemasan, teksturnya juga kelihatan garing. Ukurannya cukup besar dan masih anget. Ngilat dah, gimana kalau kita langsung potong aja? Waduh, pas dipotong langsung bunyi kres. Bunyi garing gitu. Luarnya crispy banget, dalemnya moist. Sesuai prediksi, coklatnya banyak sampai tumpah-tumpah. Tekstur kroisannya sempurna sih. Rasanya pas, enak, nggak terlalu manis, gurih. Dijamin pengen nambah. Apalagi suasananya mendukung banget. Adem, tenang, konsep kafenya dapet banget. Rekomen banget deh buat dimampirin. Lanjut lagi yuk. Jalan maju lagi dikit. Mentok, lalu belok ke kanan. Jalan terus. Dan di kanan akan ketemu sama mie kangkung legendaris. Menurut kita ini adalah salah satu mie kangkung terenak di Jakarta. Tapi ini non halal ya. Bukannya dari jam 8.30 pagi sampai 15.30 sore. Untuk tempat makannya lumayan cukup luas. Pakai kipas angin. Untuk menu andalan di sini ada dua. Yaitu mie kangkung dan laksa. Harganya Rp28.000 per porsi. Di meja ada dua jenis sambal. Sambal cair merah dan sambal kacang. Dua-duanya mantap. Ini kita pesen dua-duanya. Mie kangkung dan laksa. Yuk langsung kita cicipin aja. Yang pertama kita cicipin mie kangkungnya dulu. Untuk mie kangkung enaknya dikasih air perasan jeruk limau biar segar. Dan sambalnya pakai sambal kacang. Sambal kacangnya di sini unik. Tekstur sambalnya halus. Gak pedas. Ada rasa manis, gurih, asemnya. Dan untuk isian mie kangkung ini ada mie atau bihun sesuai request. Kangkung, toge, daging, bawang goreng, dan kuahnya yang super enak banget. Porsinya kalau buat cewek kayaknya sedeng ya. Kalau buat cowok mungkin agak imut. Tapi yang jelas rasanya enak banget. Dan ini adalah laksanya. Untuk laksa isiannya ada bihun, toge, ayam, telur rebus, bawang goreng, daun kemangi, dan kuah yang gak kalah enaknya. Nah, untuk laksa kuahnya pakai santan. Dikasih air perasan jeruk limau juga enak. Jadi tambah segar. Untuk sambalnya kita pakai sambal cair yang merah. Untuk laksa ini potongan ayamnya cukup banyak dan empuk ya. Enak banget juga deh pokoknya ini laksa. Sebenarnya di sini juga banyak minuman yang enak-enak. Ada es pala, es mangga, dan lainnya. Tapi kayaknya kita irit peruangan perut dulu kali ya. Masih mau lanjut kuliner lagi. Overall ini adalah makanan enak banget yang wajib dicoba. Oke, kita jalan balik lagi ke ujung gang Tianleong yang tadi pertama tuh. Kita mau pindah area kuliner. Di seberang jalan ada bangunan cantik lainnya yaitu pancoran Chinatown Point. Di sini juga banyak banget kuliner yang gak kalah menarik. So, let's go. Kita langsung masuk aja yuk. Dan begitu kita masuk, di depan kita agak ke arah kiri depan. Langsung kelihatan ada pempe. Pempe Airin 10 Ulu. Pempe ini cukup terkenal dan punya beberapa cabang di area glodok. Selain di pancoran Chinatown Point, ada juga di pintu kecil dan petak 6. Petak 6 itu tempat parkiran tadi kita yang pertama itu loh. Yang di gedung Chandra. Cuma di sana gak pake AC, kalau di Chinatown Point ber-AC. Jadi silahkan pilih sesuai selera. Untuk jenis pempe-nya ada kapal selam, lenjer, keriting, kulit, adaan, dan lainnya. Ukurannya ada yang besar, ada yang kecil. Tinggal dipilih aja sesuai selera. Untuk harganya tercantum. Nah ini, kita pesen yang kecil-kecil aja 4 jenis. Ada kapal selam, lenjer, keriting, dan adaan. Harganya 8 ribuan per piece. Pelengkapnya ada potongan timun, bubuk ebi, sambal, dan yang paling ditunggu-tunggu kalau buat pempe. Apalagi kalau bukan cukanya. Ini harum banget pempenya pas dateng. Wangi gorengannya itu loh, menggoda banget. Lalu karena baru digoreng, jadi kesentuh sendok aja udah keriuk banget. Dan kita tim makan pempe yang cukanya dituang. Jadi langsung aja kita tuang, dan kita aduk-aduk yuk. Cukanya banyak ya, gak pelit cukanya ini. Untuk tekstur pempenya, menurut kita pas banget ya. Kenyal, harum, cukanya juga mantep. Ada rasa asem, manis, gurih, asin, dan sedikit pedas. Balance banget. Dimakan sama pempenya cocok. Pempenya masih keriuk, pakai cukanya. Ngobatin kangen buat yang pengen makan pempe Palembang. Kalau buat yang suka keriuk, mungkin bisa cobain pempe keritingnya. Ini tiap keritingannya garing banget, gurih. Enak deh pokoknya. Dan selain pempe, di pancoran Chinatown Point juga banyak pilihan makanan lain. Ada food court di lantai paling atas, namun memang food courtnya gak terlalu rame. Untuk lokasi lainnya, ada juga yang di outdoor di lantai paling bawah, dan disana banyak kiosk penjual makanan dan minuman. Suasana makannya pun sangat nyaman. Banyak pohon-pohon, dan gak ketinggalan konsep nuansa pecinannya tetap ada. Kalau Sobat Healthy doian nasi medan atau lontong sayur medan, kita sangat rekomen Sobat Healthy cobain nasi medan anai. Enak banget itu. Tapi kali ini kita skip dulu ya, perut gak muat. Dan yang doian bakso sapi, bisa cobain bakso adam. Itu juga terkenal banget. Ada bakso halus, urat, tahu, bihun, kue tiau, tetelan. Lengkap deh pokoknya. Tinggal pilih aja sesuai selera. Biasanya bakso adam adalah salah satu favorit pencinta bakso. Dan ini adalah daftar menu dan harganya. Oke, balik ke Tian Leong. Sekitar jam 2 siang, persis di depan Tian Leong ada nasi gudeg Jogja Bu Ijah. Menurut kita ini nasi gudegnya rasanya enak, harganya terjangkau. Isiannya ada daun singkong, sayur nangka, krece, opor ayam, telur, tahu, tempe bacem, empal sapi, dan masih banyak lagi. Dan ini kita bungkus buat makan sore. Kita bungkus 2 porsi nasi sayur, krece, dan telur, tahu, tempe bacem. Untuk nasi sayurnya sudah dapat nasi, daun singkong, sayur nangka, dan sambel. Sambelnya kali ini pedasnya lumayan pedas banget ya. Porsinya lumayan banyak. Rasanya enak sih menurut kita. Untuk bacemnya meresap banget. Wangi bawangnya itu loh berasa banget. Rasanya gak terlalu manis, gurih. Sayurannya juga enak. Krecehnya tipe yang agak garing, rasanya pas, ada pedasnya. Ini dimakan rames gini enak banget. Kombinasinya cocok bikin agih. Selain itu harganya juga bersahabat. 1 porsi nasi sayur Rp 5.000, 1 porsi kreceh Rp 10.000, 3 telur, 2 tahu, 2 tempe Rp 20.000. Jadi buat yang doya nasi gudeg, ayo merapat ke sini yuk, cobain. Sebenarnya kita masih mau makan nasi ulam hajinana. Bukannya sekitar jam 2 siang, tapi kebetulan tutup. Untuk info, nasi ulam di sini ada 2 yang terkenal. Haji Nana deket gudeg tadi tuh. Dan Miss Jaya di depan kelenteng Tosebio. Berhubung belum rejeki, ya kita langsung balik aja ke parkiran ya. Nah ini suasana petak 6. Makanannya juga berlimpah, enak-enak semua. Silahkan dicoba deh. Dan untuk tarif parkir di sini adalah Rp 5.000 per jamnya. Oke deh kalau gitu, sekian dulu perjalanan kita kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi kuliner dan liburan bagi Sobat Healthy. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Kalau Sobat Healthy ada masukan atau ide destinasi wisata dan kuliner yang rekomen, Sobat Healthy bisa sharing di kolom komentar di bawah ya. Oke, terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat! Sub indo by broth3rmax